Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Karya Ngobalik Papan Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Santai bareng coach Khairul Rahman Syah Syah Rahman Nanti Akika lagi Biasa dipanggil Bang Nyirul Saat ini Dia melatih di SSB Satriakurma Dan saat ini Sudah memiliki lisensi C, diploma Kemarin ambil C diploma tahun berapa? 2023 Baru tahun kemarin Tahun lalu Nah saat ini Selain aktif di SSB Satriakurma Juga Di Borneo Ya Eh Pak Kemarin Tahun lalu ya Yang sepersiapan Oke Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Tentang Tentunya sepak bola usia muda yang pertama Usia dini Usia dini Usia dini Di SSB Satriakurma Usia berapa? Usia dari 13 Sampai 16 Oh berarti usia muda ya? Ya Oh usia muda ya? Usia muda Oh berarti kita ceritanya tentang usia muda Iya kan? Kita cerita tentang usia muda Nah Di Borneo juga sama ya kan? Elite Pro nya itu seperti itu Kalau di Elite Pro kemarin sih analis Analis-analis Sama dong Sama dong ya? Tapi pas Anu aja persiapan kan Sama persiapan Nah Eh Abang ini sudah Kalau saya perhatikan Sudah cukup lama ya Melatih SSB ya? Mungkin sekitar 3-4 tahunan ya? Iya Kisaran segitu Kisaran segitu ya Dan menggeluti Kategori pemain yang bisa dibilang usia muda 13 Sampai 17 Nah kita mau ngobrol nih Saat ini Melanjutkan episode yang kemarin Kita ngobrol tentang sepak bola usia dini dengan Bang Yudi Saat ini kita ngobrol tentang sepak bola usia muda dengan Bang Yirung Nah Bang Anak-anak usia 13 sampai 16 itu kan Masa-masa SMP Ada yang mau SMA kelas 1 Itu kan rentan ya? Rentan dengan Malas Jenuh Pergaulan Iya kan? Kompetisi juga Kurang Iya kan? Banyak anak-anak hilang Nah Dari abang sendiri itu Memotivasi anak-anak itu seperti apa? Supaya tetap ada Supaya tetap ada Supaya tetap berlatih ya kan? Yang paling pertama itu kan Kalau saya Anak-anak itu Bakal rajin latihan itu Sebenarnya bukan dari Hebatnya latihan itu Oke Tapi Mungkin itu ada sedikit itu Pengaruh ya kan? Dia itu mereka itu datang Dengan rasa ini kan Niat Niatnya yang ada Karena Oh Pelatih saya ini care sama saya Care ya? Lebih terbuka lah Jadi kita itu Berikan sama anak-anak itu Sosok itu Sosok pelatih ya juga Tapi sosok abang Dari mereka ya kan? Supaya mereka itu tetap Merasa nyaman gitu Tetap merasanya Intinya sih Kalau di WSSI itu menurut saya Mereka itu butuh Kenyamanan Supaya tetap ada Karena kompetisinya mereka ini kan Mulai berkurang Pastikan ada efek jenuh itu Dari latihan terus Latihan terus Yang penting bagaimana kita Sebagai pelatih Membuat Rasa nyaman lah Buat anak-anak kita ya Jadi dia bisa kembali lagi Kembali lagi Untuk lagi latihan Nah Dengan minimnya Kompetisi saat ini Iya kan Bukan saat ini Dari tahun kemarin Untuk kategori usia itu Dan mungkin Cuma ada Suratin ya? Iya Cuma ada suratin yang kita ikutin Itu biasanya gimana tuh? Kan kalau suratinnya setahun sekali Jadi selama 11 bulan kebelakangnya itu Biasanya Sama anak-anak gimana? Jadi kalau Saya sih rutinan kan Setiap Kelompok usia yang saya pegang itu 13 sama 16 Sampai 16 itu Mereka itu latihan Selama satu minggu itu Pasti ada uji coba Oke Jadi Latihan yang kita bikin itu kan Berasalkan hasil kekurangan Dari yang uji coba itu kan Iya Di seminggu sekali itu Nah itu sih Jadi lebih ke situ ya Lebih ke banyak uji coba Dalam satu minggu itu Di akhir pekan? Iya di akhir pekan Di akhir pekan uji coba Bisa Bisa satu kali uji coba Bisa dua kali uji coba lah Oh siap Siap Di Satriakurma sendiri Biasa latihan berapa kali seminggu? Seminggu empat kali Oh empat kali? Empat kali Empat kali Empat kali latihan ya? Iya Setiap hari Rabu Jumat Sabtu Minggu Oh Itu Itu untuk usia yang anu kan? Cuman kalau di usia yang besar Kemungkinan Dia itu seminggu tiga kali Satunya uji coba Tapi itu kan Tetap empat kali kan? Tiga plus satu lah ya? Tiga kali training Satu kali uji coba Oh oke oke Borneo ini kan Sebagai kepala pelatih kan untuk menunjuk bagaimana anak didiknya itu nanti Jadi kriteria itu tergantung gameplaynya pelatih itu Tapi paling pertama sih banyak kan Ya intinya kalau mau ke Elite Pro pasti harus usaha lebih Lebih usaha oke Usaha lebih Jadi misalkan hari kita latihan di SSB cuman seminggu tiga kali, seminggu empat kali Di sisa waktu yang lain itu ya harus tambah-tambah sendiri Supaya yang paling pertama kan ningkatin fisik Kalau mental itu ya dari uji-uji coba itu Begitu sih Jadi lebih dalam Ya bagaimana mempersiapkannya ya Jadi Ya lebih dari usaha lebihnya lah Jadi bahasanya kalau kita mau ke profesional kita harus berusaha lebih profesional lagi di latihannya ya Betul Selalu merasa kurang Selalu merasa kurang Selalu merasa kurang Jadi semuanya Aspek-aspek itu bisa terpenuhi Dan kita bisa tampil ke istidaknya Di level Elite Pro Betul Sebelum ke Tunjang yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Oke Nah Dari yang abang rasakan nih Perbedaan Di SSB dan di Pin Elite seperti Borneo itu seperti apa Tentunya sih Kalau di SSB ya Mungkin Kalau saya itu Kita kan di SSB pegang lobo usia nih Iya Nah kalau di Yanu kemarin itu sebagai analis kan Kalau kita pegang lobo usia itu rasanya Lebih Apa yang kita punya ini Yang Anu kita latih mereka Berasa kekurangan-kekurangan itu kan Ya kita yang latih mereka Itu ini Kalau di SSB Kalau di Borneo kemarin kan Kita lebih menemukan Misalkan problemnya Tim Baru kekurangan-kekurangan Jadi kita laporan dengan Kepala pelatih Sama Direktur Teknik Seperti itu Itu Gimana rasanya bang Kan kalau di SSB itu kan Kita biasa latihan sendirian ya Jadi semua-semua kita Iya Mulai dari kabel bola Mulai dari Sunkun Apa semua kita ya kan Tapi kalau di akademi Di Borneo nya Di Elite Pro itu kan Semua ada bagian-bagiannya Gimana sih rasanya Kalau ada bagian-bagian kayak gitu sih Lebih fokus ya Lebih fokus ya Lebih fokus sama apa yang dikerjain Jadi kita Kalau di SSB kan Ada bola jatuh di parit Bisa jadi kita yang ambil Untung-untung Anak didik yang ambil Baru Waktu juga sudah Ini kan Waktu kita sudah Diperhitungkan betul-betul Kalau di sana Jam 1 latihan Jam 12 kita sudah stand by Untuk staff latihan Iya Untuk mereka staff latihan Staff latihan itu sudah Menyusun Organisasi latihan Seperti itu ya Pengalaman yang Abang rasakan nih Di Borneo Gimana Itu Kalau menurut Kalau saya pelajari Pengalaman pertama ya Iya Di tim Istilahnya profesional Iya Gimana Rasanya Alhamdulillah sih Waktu Walaupun Singkat waktunya kan Iya Alhamdulillah Semenjak juga Kita Kenal dengan Pelatih-pelatih Termasuk ada Kots Purwanto Ada Pelatih-pelatih yang lain Kots Warudin Kots Purkon Ada Kots Ika juga Kots Rian Masih banyak yang lain lah Kita lebih Dapat Pengalaman yang baru kan Lebih dapat Oh ternyata Seperti ini ya Rasanya kita Kerja itu memang Sesuai kapasitas kita Jadi Misalkan Apa namanya Kita Latihan Kita fokus aja Sama apa yang sudah Yang kita ditugaskan Oke Dan jadi Kita lebih banyak belajar lah Tentunya Main set juga terbuka kan Iya Jadi banyak Sekian banyak Kenal pelatih Oh pelatih ini punya Tipikal Apa Taktikal bermain seperti ini Yang sebelah seperti ini Kan mungkin Semuanya kan sama kan Beda-beda Jadi Lebih banyak lah Pengetahuan Yang bisa kita ambil Dari situ kan Siap Nah Dengan kondisi Sepak bola balik Kapkan yang saat ini Bisa dikatakan lagi Menurun ya Menurun Karena Persiba Turun ya Turun 3x3 Kita banyak tim 3x3 Tahun ini sih Tapi di Liga 2 Nggak ada Apalagi di Liga 1 Kita jauh tertinggal Bisa dibilang Kita jauh tertinggal Daripada Samarinda Betul ya Mungkin ada sedikit Tips ya Dari Abang untuk Pemain-pemain Di balik papan sih Gimana Cara dia Untuk bisa lebih Konsisten lagi Di latihan Karena Target itu kan Berat ya Dia harus keluar kan Kalau dia mau Maju dia harus keluar Karena nggak ada Sida tim di sini Nah mungkin ada Sedikit saran lah Atau masukkan buat Anak-anak Balik papan Ya intinya sih Kalau saya sih Begini Anak-anak ini kan Banyak yang Merasa minder Baru sudah hilang Arah di usia Mungkin rentannya Di usia 14 Sampai ke atas Ya kan Karena mungkin dia Mungkin dia merasa Saya sudah usia Segini Saya belum masuk Di mana-mana Di usia 16 Teman-teman saya Sudah harus masuk Di Elite Pro Tapi saya Belum bisa masuk Ya kan Nah itu Main set Begitu kan Seperti itu Dihilangin Karena ya Seperti yang Kita tahu Usia emas Di sepak bola Itu kan Di usia 20 Ya betul Usia emas banget Itu kan Sudah turun di liga Nah jadi Di Usia anak sekarang itu Yang usia 14 Sampai 16 itu Mereka Minder gitu loh Karena tadi ini Ada gelaran Elite Pro Suratin mereka Nggak masuk Jadi ya Dia lari Ya intinya Jangan pernah minder aja Karena Tadi usia Yang kita bilang Usia emas itu Di usia 20 tahun Itu masih panjang Masih harus bisa dilakukan Intinya Niat selama Menjadi pemain bola Itu niatnya harus lurus Harus benar Ya kan Pokoknya Namanya Rintangan itu Pasti ada Pasti ada Cobaan itu pasti ada Jatuh bangkit lagi Jatuh bangkit lagi Jatuh bangkit lagi Kan ada yang Nggak mungkin kan Iya betul Hari ini sama besok Juga nggak ada yang tahu Iya Apalagi sekarang Di Instagram itu Banyak sudah Seleksi-seleksi Yang penting Anak itu berani keluar Berani keluar Tergantung mentalnya Mereka lagi Keberaniannya dia lagi Itu jatuhnya Nah Terakhir ini bang Terakhir Target pribadi abang Kan Tahun kemarin Sudah berhasil Di elite pro Iya kan Untuk target pribadi abang Kedepan itu Mau jadi seperti apa Insul sih Yang paling Yang saya penginkan Untuk kedepan-kedepannya Sesuai inilah Alur juga Sebenarnya Kita nggak terlalu memaksakan Cuman Kalau memang ada Rezeki di depan mata Nggak mungkin Kita tolak kan Jadi Target untuk Kedepannya itu sih Kalau bisa Bergabung dari elite pro Dari awal Sampai akhir Nanti selesai Itu terus Bersambung terus Sampai Target-target selanjutnya Mungkin naik lagi Lisensi Kalau ada rezeki Iya kan C ya C Bareng lagi kita beah Insya Allah Kumpul-kumpul dulu Mudah-mudahan ada rezekinya Ya kan Ya itu sudah Kumpul-kumpul dulu Mahal masalahnya Sama sih ini Ada keinginan juga Ya Alhamdulillah Sekarang kan Ngelatih juga di luar Proses ngelatih di luar Rencana sih mau ke Jakarta Jakarta lagi Rencana ke Jakarta Mudah-mudahan ada rejeki juga Di sana kan Jadi Ya tujuannya juga Selain untuk saya Juga untuk anak-anak sih Biar mereka juga kan Ada linknya Terbuka lah Buat jalurnya Boleh Pasti itu Aku angkat-angkat pun aja Angkat-angkat air Kelasnya sudah Sriwijaya kan Nggak mungkin Wah Masih sama aja Nggak ada yang nggak mungkin ya kan Oke Mungkin Itu sedikit ya Obrolan Kita berdua ini Memang dadakan Jadi diculik ini Kebetulan ketemu Culik Langsung Nggak ada bahan Nggak ada apa Nggak ada konteks Kita langsung Cerita Kita ngobrol Ya tentunya untuk Salah satunya dari video ini Untuk membangkitkan Ya motivasi anak-anak sih Sebenarnya Bahwa Tidak ada memang yang tidak mungkin Ya kan Betul Kalau mereka mau berusaha Segala jalan itu ada Pasti ada Dan pelatih kalian masing-masing pun Ya akan membantu kalian Tidak akan tinggal diam Kalian mau berusaha Karena pasti semua pelatih itu Pengen anak didiknya kan jadi Meskipun nantinya mau dilupain Atau apa Ya kan Ya penting Niat tulus pelatih itu Untuk kalian Sebagai pemain itu Selalu ada Betul 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 Oke Kalau mau Gabung di Satriakurma Ada nanti linknya di bawah itu Boleh Hubungi nomornya Bang Iroh DM IGnya Satriakurma juga ada Kalau mau di Karyango juga ada Boleh Pokoknya Wilayahnya masing-masing lah Ada wilayah masing-masing Yang di tengah kota Balikpapan Bisa ke Satriakurma Yang di tinggir-tinggir Bisa ke Karyango Boleh di Karyango Recommended juga Recommended juga Satu bakuator aja bisa Satu program lah Ibarat ya Sama-sama mau memajukan Seperti Mungkin itu aja Sampai jumpa Jalan kesempatan Mungkin nanti Lebih Kita ngobrol-ngobrol Lebih Cari Boleh Suasanya yang bagus Mungkin kita bisa ngobrol Tentang adu taktik Boleh Atau Tentang strategi Mungkin kita nanti Dengan waktu Akan ngobrol Seperti Ngobrol itu Siap Aman Oke Mungkin itu aja Jangan lupa Like comment And subscribe Angi 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa